Selanjutnya berbagai tradisi semaraikan proses penyembelihan kurban di berbagai daerah hari ini. Di antaranya yang berikut ini, mengarak meriah domba dan kambing kurban ramai-ramai keliling permukiman. Menggiring ternak kurbannya masing-masing, bersama-sama warga beriringan berkeliling permukiman. Meriah, berlangsung usai pelaksanaan salat id, arak-arakan ternak kurban memang sudah jadi tradisi di sini. Dan kembali berlangsung Senin pagi ini, warga temenggungan kota Malang kembali menggiring kambing serta domba mereka sebelum penyembelihan. Tradisi sudah turun-temurun sejak tahun 1970-an, disebut merupakan bagian syiar ulama di masanya. Kebiasaan ini pun jadi bentuk syukur serta sukacita. Ya, untuk tradisi ini sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun kita adakan, alhamdulillah sudah rutin setiap tahunnya kita adakan dengan konsep yang berbeda untuk menghibur para warga temenggungan dan warga di luar temenggungan agar di area yang lebih indolata ini bisa untuk memecut teman-teman lain agar bisa lebih meriah lagi dari tempat ini. Masih ada makna lainnya, warga sejak lama pun percaya membawa ternak keliling kampung menjadi wujud penghormatan pada ternak sebelum penyembelihan. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.